Pemirsa pesawat yang membawa Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dan rombongannya siang ini akan segera mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Untuk mengetahui kondisi di sana kita akan bergabung dengan rekan Muhammad Syah Reza di sana. Ya Reza seperti apakah persiapan jelang kedatangan Raja Salman dan rombongannya? Terima kasih Uci dan juga pemirsa New Siang. Memang seperti diinformasikan sebelumnya bahwa Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud akan tiba pada pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Namun informasi yang kami peroleh, Raja Salman rencananya akan tiba pada pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Dimana Presiden Joko Widodo nanti akan menyambut langsung dengan melakukan upacara penyambutan. Karena memang Pak Presiden Joko Widodo rencananya akan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma dari pukul 12.30. Dari standar negara menuju ke Halim Perdana Kusuma Jakarta. Memang 2.30 sebelum tibanya Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud tiba, Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta juga masih dibuka untuk umum. Namun nanti pada pukul 12.00 hingga 14.00 bandara akan ditutup dan penyesuaian jadwal penerbangan juga akan dilakukan. Seperti kita ketahui bahwa disini ada salah satu pererbangan, ada Air Asia, City Link dan juga Batik Air yang rencananya akan mengalami delay. Dan untuk kedatangan Raja Salman sendiri menggunakan 9 pesawat. 2 pesawat sudah diterbangkan kemarin dan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dan malam tadi juga sudah tiba. Dan rencananya 5 pesawat lagi dari Malaysia juga akan tiba dengan rombongan sebanyak 15.000 orang. 10 diantaranya merupakan menteri dan ada 25 pangeran yang juga menjadi cukup viral di media sosial. Nah kira-kira bagaimana apakah kedatangan dari Raja Salman bin Abdul Aziz ini berimbas terhadap orang-orang yang bekerja atau ada di sekitar Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur. Untuk itu saya sudah bersama dengan Mas Hendri. Ini salah satu kang ojek ya Mas ya. Mas Hendri ini tau gak sih sebenarnya yang datang siapa hari ini? Raja Salman. Raja Salman itu siapa? Raja Arab. Raja Arab ya? Nah Mas Hendri kan sebagai tuang ojek ini Mas Hendri disini sudah lama. Berimbas gak sih sama penghasilan Mas Hendri dapatkan? Jelas berimbas. Yang jelas berimbas. Sudah begitu dengan adanya ini juga penumpang juga sepi. Sudah begitu pesawat juga didilai. Nah biasanya kalau sebelumnya di hari-hari sebelumnya dapat berapa sampai siang ini dan sekarang sudah dapat berapa Mas Hendri? Sekarang baru dapat sekitar 40. Biasanya untuk siang ini biasa dapat 80, 90 gitu. Sekarang pendapatan menurun. Jadi kurang lebih setengahnya begitu Mas Hendri. Nah harapannya apa nih dan keadaannya Raja Salman datang ke Indonesia? Ya biar bisa cepat stabil aja gitu. Maksudnya gak inilah gitu. Stabil aja. Jadi yang bisa dibuka bisa menarik penumpang begitu ya. Baik terima kasih banyak Mas Hendri. Nah itu ternyata berimbas pemirsa terhadap penghasilan dari para pekerja yang bekerja di sekitar Bandara Alim Perdana Kusma Jakarta. Nah ternyata tidak hanya para pekerja seperti Tukang Ojek yang biasanya mangkal di sekitar Bandara Alim Perdana Kusma Jakarta. Saya mau tanya lagi oleh salah seorang narasumber saya. Disini ada Pak Heri. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang Pak Heri. Pak Heri ini kan seorang penjual koran pemirsa. Jadi Pak Heri ini udah lama berjualan koran di sekitaran Bandara Alim Perdana Kusma Jakarta. Nah tau gak Pak Heri yang datang ini ke Bandara Alim ini siapa? Raja Salman dari Saudi Arabia. Raja Salman ya. Nah kalau misalnya Pak Heri sendiri kan kemarin-marin jualan koran buka. Sekarang imbasnya terhadap kedataan Raja Salman ini terhadap penjualan seperti apa? Ya sementara kami terhenti dulu. Tidak berjualan begitu? Tidak berjualan berarti hari ini. Oke nah harapannya ketika hari ini tidak berjualan, kedepannya setelah sterilisasi apakah nanti dibuka lapak jual korannya atau seperti apa Pak Heri? Ya. Boleh kita madep ke kamera? Nah inilah pokoknya supaya ada perbaikan untuk selanjutnya lapak atau gimana untuk penjual koran disini. Itulah Pak. Itu harapan saya ya. Terima kasih banyak Pak Heri ya. Nah itu udah pemerintah. Ternyata tidak hanya tukang ojek, penjual koran pun juga berimbas terhadap kedataan Raja Salman kita berharap. Kerjasama yang dibentuk oleh Arab Saudi dan juga Indonesia dalam bidang ekonomi, perbankan, keuangan dan juga pariwisata bisa membuat negara Indonesia jauh lebih baik. Seperti yang kita ketahui bahwa 40 tahun belakangan kerjasama yang dilakukan oleh Arab Saudi dan juga Indonesia terkait dengan pendidikan, agama dan juga budaya. Kerjasama dan kedatangan dari Raja Arab Saudi yaitu Raja Salman bin Abdulajiz Al Saud ke Indonesia memang merupakan undangan dari Pak Presiden Joko Dodo di tahun 2015. Dan tujuan ke sini nantinya juga akan mengadakan sejumlah kerjasama. Rencananya akan ada 10 MOU yang akan ditandatang ini oleh Raja Salman bin Abdulajiz di Indonesia. Dan untuk agenda sendiri sudah diagendakan bahwa setibanya Raja Salman di Bandar Halim Perdana Kusuma Jakarta langsung menuju kawasan di sana Bogor. Setelah itu akan kembali ke Jakarta dan besok Raja Salman bin Abdulajiz rencananya akan menyambangi kantor DPR-MPRRI yang akan disambut oleh Ketua DPR-RI Setia Novanto. Setelah dari DPR, Raja Salman bin Abdulajiz Al Saud juga akan menyambangi masjid terbesar di Indonesia tempatnya di Jakarta Pusat yaitu Masjid Istiqlal. Setelah itu Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Yusuf Kalar rencananya akan menyambangi Raja Salman di hotel, di Hotel Rafflesia Jakarta Selatan. Rencananya juga akan mengadakan komunikasi di dalam pertemuan antara Wakil Presiden dan juga Raja Salman. Untuk selanjutnya Raja Salman diagendakan untuk bertolak ke Bali pada tanggal 4 hingga 9 Maret mendatang. Untuk pengamanan sendiri, Pemirsa ada sekitar 10.000 pengamanan di mana 2.000 personil pengamanan akan dikerahkan di Ibu Kota Jakarta. Sebanyak 2.250 personil juga akan diterjunkan oleh pihak kepolisian, TNI dan juga Profes di kawasan Bogor. Dan kurang lebih 5.000 personil juga akan dikerahkan untuk pengamanan selama kurang lebih 4 hingga 9 Maret nanti di kawasan Nusa 2 Bali. Untuk selanjutnya nanti Raja Salman dan juga rombongan akan bertolak dari Bali menuju ke Jepang. Untuk perjalanan Raja Salman bin Abdul Ajis. Baik, demikian dahulu informasi dari saya di kawasan Bandara Alim Peranakusma Jakarta Timur. Kini kita kembali ke studio. Silahkan uci.